Nek tanggune manak berarti kan Ono tanggulanang, ono tanggwedok Nek ono tanggulanang, ono tanggwedok Berarti kan Ono tanggulem selingkuh Kayaknya Mumpuni kalah Maksudnya Ngata niku Tanggune nikah Meteng dua anak Aku kalah karo tanggu Tak keing ngerti ya Mas Sarmin Nikah kui kecil Sing susah kui ngromati Banyak orang Siap menikah tapi belum siap Berumah tangga Saya 27 tahun belum nikah Bukan orang payu ya sorry hello Bukan saya kalah karo tenggu ya sorry hello Aku tekan sak prene belum nikah Karena belum ada laki-laki yang beruntung Mendapatkan saya Puas Puas Dadaan nambai dalil Jari aku kalah karo tenggu Mula Ibu yang ngrewangi aku Dikira orang bisa jawabin Iso Tukang ceramah Dilawan Kuyonan 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 Saya Setuklah nikim Gimbetan Tersinggung Orang Singarani Jare ke kalah karo tenggu Sing penting Orang Ngarani Prawan Tualah Apu Dabai Dati Wong Sugih Kok dereng Kurban Sapi Lembu Ataupun Mendo Kambing Ataupun Kerbau Nggak Papa Tapi Disunakan Oleh Kanji Nabi Tetap Pasarilah Yang Idul Adha Nyembeleh Ingo Ingo Nede Sing Bentuk Unggas Halo Sebelah kanan Assalamualaikum Ibu Eka Gungan Gadah Ingo Gadah Alhamdulillah Apa Ingo 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 Ya Jok Kucing Pak Bener Lek Mang Suli Salah Sing Takon Dwe Ingo Ingo Dwe Apa Kucing Ya Bener Tapi Kan Itu Bukan Unggas Pak Ya Ingo 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 Ayam Bebek Mentok Ini Namanya Ingo Disunakan Sing Soke Nggak Melu Kurban Tetap Ingo 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 Ini Ingo 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 ngalamat ya ku salah lak takon aku bu kagungan nengon nengon, gadah, sing ungas, iya apa? man ya gak apa-apa sih pak ini ya usaha, gak usaha mau di sembelai pak manuki longko dagingnya apa mulai, manuk sing longko matane aja pak, aja di sembelai, ini barang siji-siji netil pak ini sampai di sembelai, malah si wuduki ibu-ibu pak aja aja di sembelai ngalamat salah takon aku nengon nengon emangu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah 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 Keberi pun Anak saya ucap Soda kok sebut asman Jenangnya gak ikhlas Loh maaf Namanya ikhlas Niku bukan barometernya Disebut atau hanya disebut Hamba Allah Niku bukan barometernya Soalnya sobat bertanya Kalikan jenabi Mahua ikhlas Ya Rasulullah Sing diwastani ikhlas Niku nopo Duh kan jenabi Ternyata kan jenabi ditang letih ikhlas Kan jenabi terdiam Kan jenabi bingung Kan jenabi mendel Gak caget Mangsuli ikhlas Niku nopo Sing akhirnya karena kan jenabi terdiam Kan jenabi mboten pirso Napo niku ikhlas Akhirnya Gustialu ngutus Malaikat Jibril Sobatus mandap ting bumi Ngerewangi kan jenabi Mangsuli Nopo niku ikhlas Setelah dipuncak Ketimalaikat Jibril Atas ridho Nipun Gustialu Akhirnya setelah Terdiam Kan jenabi Mangsuli Ikhlas niku Fahuwal amal Yuk balum Setiap penggawaian Inkan diterima Dan ikhlas niku diwaspani ikhlas Solat kita Puasa kita Zakat kita Haji kita Ternyata di tampinan botenek Kalian Gustialu Niku Nggak ketok Nggak ke Nggak ke Orang keton Cara bahasa cilacap Orang keton Cara merigi Nggak ketoro Subhanamah Apik banget Bahasanya Piyaji merigi Ngapun ten Kulau niki Wong cilacap Bu Bahasanya Kulau niki ngapat Datus Beto tebeh Kali bahasanya Panjeningan Sajane Kulau niki Nggak insecure Bu Ngaji kali Daerah Piyaji Piyaji Semangat Ngajinya Luar biasa Datus Nonsewu Nanging Kulau Yang Boten Boten Patosa Minder Karena Kulau Petani Jendengan G Petani Pado Pado Tani Ben Sing Datus Pejabat Ya Pak Jamat Mawan Sing Datus Pejabat Luray Mawan Sing Datus Abdi Negara Pak Tentara Pak Polisi Mawan Kulau Pandang Seto Ya Petani Dere Karo Kiai Ngaten Ngaten Tani Jagung Kopi Cengkeh Pantun Leres Pantasan Mikiana Ibu Ibu Ngajak Salaman Karo Kerasak Kaya Salaman Karo Parut Prasane Seng Datus Petani Aja Cilik Ngati Sebab Tenggene Kitab Ihan Natu Talibin Just Dua Kanjeng Nabi Ngantika Akan Tenggene Hadif Bahwa Afdolul Mukasabi Az Zura Atu Sa Apik Apike Penggawaian Adalah Seorang Petani Mantep Bapa Mantep Keren Bapa Keren Sangar Bangga Bangga Apike Penggawaian Ngantikan Nipun Kanjeng Nabi Pertama Seorang Petani Yang Kedua Seorang Pedagang Yang Ketiga Seorang Ahli Tukang Profesi Dan Yang Keempatnya Adalah Seorang Abdi Negara Pegawai Negeri Pejabat Nomor Papat Maafkan Aku Pak Camat Pak Camat Rauk Niki Ingkang Mawarnya Tiga Subhanallah Mawarnya Pemelati Anjir Alhamdulillah Nggak usah Ditawar Saya sudah Satu hati Tentang Pak Camat Niki Ngapun Tentang Harusnya Tadi Pak Camat Itu Tidak Sambutan Pak Sambutan Dipunt Tenggok Lalu Pak Ramil Lalu Pak Lura Tapi Pak Camat Tereng Rauk Rauk Dato Seng Akhirnya Pun Ditenggora Di Dangu Akhirnya Saya Yang Naik Dulu Ya Gap Apalah Nah Puntan Kulah Seng Kegasikan Pak Camat Eh Kulah Seng Kegasikan Apa Pak Camat Yang Telat Terima Kasih Sudah Sadar Diri Sa Api Api Penggawaan Adalah Seorang Petani Kenapa Seorang Petani Sebab Petan Iniku Pertama Sa Tandur Tandure Marak Kenda Kese Soda Kulah Ulang Sa Tandur Tandure Seorang Petani Nggak Dosakan Soda Kau Nandur Jagung Dipangan Tikus Berarti Petan Soda Kau Tikus Nandur Pantun Dipangan Manuk Berarti Petani Soda Kau Kau Nandur Pantun Kok Keserang Mereng Berarti Petan Soda Kau 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 Mereng Sa Tandure Tandure Petani Tandure Soda Karena Kulah Mangane Sega Jenengan Mangane Kok Kasar Aku Cilacap Kika Mangan Sega Mangane Sega Cilacap Hebat Hebat Gawai Omah Kira Nganggo Boto Nganggone Bata Cilacap Masak Nggak Nganggo Leng Nganggone Leng Berarti Nek Coro Cilacap Kentang Coro Pelantungan Kentong Kentang Ewang Pelantungan Yatos Atos Berarti Nek Coro Cilacap Kontal Coro Kebab Lassen Kulah Mangane Sega Jenengan Geda Hare Sekul Ngendikan Sayyidina Umar Bin Khotob Sa Tinggi Tingginya Titel Setinggi Tingginya Jabatan Di dunia Ini Adalah Mangan Kenapa Kenapa Bu Setinggi Tingginya Titel Tengdunya Niki Adalah Sebab Mangan Sholat Jaget Jejek Berdiri Ngadek Kuat Mergo Ono Bar Mangan Betul Leras Jenengan Nyambut Gawai Isok Kuat Mergo Sebab Mangan Mangan Sego Mangan Jagung Simpenting Mangan Dan Ternyata Panjenengan Sedoyo Sampai Detik Hari Ini Kumpul Rabu Kuantem Meriki Kuat Meriksani Mumpuni Sebab Lebar Dahar Lebar Mangan Jabatan Tertinggi Di dunia Ini Adalah Mangan Sampai Pak Presiden Pun Dahar Mangan Mangan Sekul Sego Digawai Soko Petani Berarti Petani Sotakoh Yang kedua Yang kedua Petani Nambah Iman Takwa Lebar Macul Nanam Lombok Petani Kipas Kipas Ya Allah Ini Lombok Tak Tandur Ini Ijo Kau Juk Kau Juk Kapan Ini Ini Ngecat Sopo Ini Tidak Tidak petani sudah di kepala desa manggung-manggung ini semangka kita cilik wajh gede tapi urung mesti anak ewan gede jadi gede nyatanya kita ingin kita gede wajh sak kutil bener-bener ya ini nak duduk gusti Allah ya gak adilnya ini sak nandur nandure petaniku nambai iman takwa sebab gusti Allah menikah kagungan sifat ul huwa Allahu ngucap ahad ya kok pelit banget sampean persetujuan niki ngaji kali mumpuni rampung selesai cekapan jam pintan jam pintan jam dua jam kali sontan saya kenjen ngan ngatur melumbayari akura melurun melurun subhanallah datu seniki kalau judulnya kiai urunan masak kaya banget ya Allah ya muka-muka sing berkai aminallahumma cek suara sebelah kanan salam alaikum halo masih sadar alhamdulillah ketuman senik nonton boten terima kasih panceng sengocok gak senik semakan bu sebelah kiri assalamualaikum sampai atas sana halo masih sadar alhamdulillah niki ngaji ini sampai jam dua sore estu tenanan kalau mingga jam sedoso langkung seperempat mandabe jam kali sontan berarti ngaji ini tiga jam setengah nonton kiai temeriki ceramah tiga jam setengah nonton di tukang kompor sampai mbak mbak kiai nambah senyum maupun jujur anu pak camat pak camat wonton pelantungan wonton mubalik ceramah sampai tiga jam setengah subhanallah senyumnya mencurigakan tak tanglet kali pak lurah manggung-manggu ingin pundi subhanallah guanteng banget tenang sak ganteng-gantengnya lurah manggung-manggu aku gak mau jadi yang kedua ya sorry hello mpun kagungan pawang soale nonseu pak lurah wonton manggung-manggu wonton kiai ceramah sampai tiga jam setengah subhanallah jawabannya pak lurah kini lo nih wargane bu ketorong ini soale dijawab wonton ketorong apu si mumpuni dijawab wonton kuatau sesu gak dipilih meneh ngisam puno tatang lege linjaninan assalamualaikum ting manggung-manggu onten kiai ceramah tiga jam setengah onten kiai sinten nyong mumpuni ceramah tiga jam setengah ini ngundang apa ngontrak sampe ngaji kok telung jam setengah mudah-mudahan sampe pun acorong beten-beten alangan satu ngala pun menopok amin allahumma sak nandur nandure petani nambai iman takwa soale petani paham kusti Allah kagungan sifat ulhu allahu allahu asamad ini ku arti kusti Allah gak usah dijalui kusti Allah pun maringi kula ulang kula ulang asamad ini ku arti kusti Allah gak mawi dijalui pun maringi mirsani nginggil bu 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 tengah kem taruh kena pokok GP ansor sengaja jambutan damel taruh panggengen supat dos panjang meriksani nginggil langit tanpa cagak kok gak ngambruk kulon jenengen ternyata selama ini cagak elangit niku napas segul panjelan sedoyo selama ingkang napas teng pelantungan meniko piyai-piyai ingkang iman takwad matang kusti Allah solat gak ketinggalan yang ingkang ahli zikir yang ingkang ahli solawat maka langit tetep kokoh dan sepayung rohmat merohmati menung so piyai-piyai wantan ing pelantungan gak jaluk kali kusti lo diparing ambekan ternyata ambe aneh kulon jenang sedoyo sak sedot kan laki narik oksigen dan nitrogen padahal sak dinoben iso urib kita harus nyedot rongewu wolung atus wolung puluh liter oksigen dan harus nyedot sewolasew liter nitrogen informasi terbaru rumah sakit satu liter oksigen harganya selawewu rupiah guys rego kopi telas kering lo klom mirang sing datus beras ini kumpun patang puluh ibu sakilo kok dikurang ngerti informasi sing telas kopi ini rego selawewu ternyata napas kita satu liter oksigen rumah sakit harganya selawewu rupiah nitrogen sat liter terumah sakit regane sewolasew rupiah mau dihitung bareng bareng set dinoken bayar piro nekon bayar rambukan oke tak hitung ke demin jenengan selawewu regane oksigen pink rongewu wolung atus wolung pul liter oksigen sama dengan pitung puluh juta rupiah ditambah selawelasew liter nitrogen pink rego sepul lewu sama dengan satu selawelasejuta rupiah satu selawelasejuta rupiah ditambah pitung puluh juta rupiah dibulatkan sama dengan satus wolung puluh lima yuta rupiah per dino go ambe kanetok satus wolung puluh lima yuta pink telung puluh dino saulan sama dengan 5,5 miliar per bulan ga ambekane 5,5 miliar per bulan ga ambekane kulopan jenaz doyo nyatane gusti Allah mari ngigrat gratis ga bayar aso mad ga mawiti jaluk iku setia lompun maringi nopo kulon jenengan sedoyon jaluk rambut ga jaluk rambut di kei rambut tuk 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 ngong gong 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 nang kuluk nopo cerita ngaku si niki fakta menung so ga jaluk rambut di kei rambut tuk tuk gong 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 bukti nyoto niki pak gp ansor mustoko sirai tuk rambut batuk gak tuk rambut ngisor batuk tuk rambut namanya alis ngisor alis meripat beten tuk rambut tapi netrane kelopak mata tuk rambut namanya hidep ngisor meripat irung beten tuk rambut rambut namanya kumis pin brengos ngisor kumis tutuk beten tuk rambut ngisor tutuk janggut tuk rambut namanya jenggot ngisor janggut ya tuk rambut jenangnya bedo bedo tuk lenggon gonan cok bimunawi sawak batan tuk rambut kabe lho bingung leng beten nanti menung santi kete as somad gak mawi jaluk gus nyalampun naringi alis yang jenangan indah jumlahnya kali bentuk eturon tapi melalui alis jumlahnya si ngaduk gud tengah batuk kaya makhluk alien ngan alis netrane kita kok indah meripat dikono ireng putih tapi melalui netrane panjenan kok putih kabe bali sholat isa mendelik pekarangan bubar kabe kane bu isa kehip kehip orang mami datak banyak leksaklar orang macek orang bayar ngisor netra irung kulonjen dengan indah entah mancung entah pesek gak jaluk karo gusti Allah nangi entah mancung entah pesek irung mada pengisor tapi macek macek orang murah macek murah mancung murah murah macek murah murah menah hutan malah macek macek dik macek macek setunggal, sekali pilih mampet cepet mati yang jengan gue ketinggalan kita boleh gue ketinggalan, maaf latihan deur, kali latihan ngisor bentuknya turun tapi menangai tutup ngadek ya Allah ayo lawang sing gue karong bayangke ini kicentik trici ya indah gak jaluk limo, tiki limo fungsinya masing-masing jenangnya bedo-bedo, jempol nginunjukkan barang saya cari telunjuk, gacung-gacung barang cari tengah, paling dur pemimpin cari kanan kirinya cari manis, sakit manis tinggungnya li-ali lah, niki cilik dewe tapi paling gede manfaat kalau? upil ayah menjen nganek ngenduk memeti sing kau nili ini nikmatnya luar biasa loh ini baru cerita 0,02% saking awae menungso durun cerita jerwane durun cerita sel darah durun cerita kerangka otak durun cerita alam semesta durun cerita tumbuhan durun mulai cerita hewan ah, cerita hewan ano hewan unik namanya tengu eh, biayi meriki pirso tengu mbak dan ngertos tengu mbak dan tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakani merutu wapal tangganya aku tengu, tengu kewan sak monten cili eh lo, ya kok duwe anak maaf-pahaf iku sepiro gede bekakase jajal ini bukan lagi cerita corok tapi namanya attafaka rusa'atan khairu min alfiro'atin wong gelem mumet mikir sesaat lewi pecik ketimbang sholat sunnah sewo rokaat suami istri tengdalam guyonan ngarah sakjam halo bentar enggak ibu panas enggak sehingga seto payung payungnya diagem sehingga seto kloso kloso ini ya diagem betul napa-napa aku nambah beruh kik ada kloso bekas bokong munggah tengu stoko enggak apa-apa enggak apa-apa ini ayatnya Allah wa'asa'an takrohu say'awwa huwa khairulakum wa'asa'an tuhibu say'awwa huwa syarulakum jadi menungso aja senengnya pele nobaran sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele iku kloso ditukur ke lima ngewu gak dijagongi dibokongi plus dientuti pisan tapi bareng bentar panas bekas bokong kok munggah tengsirah ini plastiknya mulia mbak Tien mulia bu lo mustahkan ini organ tubuh yang paling terhormat kok sampai-sampai pak GP ansur di cepeng astone senyum dipegang punggungnya senyum tapi ketika dipegang non seumus toko sirah kepalanya ya senyum tapi mbak Tien wong kok gak desopan santun ngemek-ngemek karo sirah wong kepala ini organ tubuh yang paling terhormat tapi bareng panas bentar kok terima tutupan bekas bokong artinya sengit karo wongku aja berlebihan karena sewaktu-waktu mesti butuh karo wong sing di sengit dimau betul berlebihan mbak Tien mbak Tien mbak Tien mbak Tien mbak Tien meriksa ini rai ini kulung ya gak masalah sing penting suara ini ceto setuju sepakat sing teleweran kering nanti blobor celake mudah-mudahan ditemilu blobor kabeh dosane amin Allah ini panas-panasan kados ini tetap sampai jam 2 sore berarti selat suara setengah teluk mau dilepetani kopi kados minggu suara keasaran kemahriban mulai ya sing penting jamaah si monggo jarene sing penting jamaah ya 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 lah aku kalah pramilo makin niki lagi bahas sak nandur nandure petani wikabeh dadosaken nambai iman takwa ingatasi tenggu kewan sak monten cili eh ning cilacap ngerti tenggu ting kendal merikio pirsu tenggu berarti kan tenggu ini oke halo 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 berarti kan tenggune manak nek tenggune manak berarti kan ona tenggulanang ona tenggwedok nek ona tenggulanang ona tenggwedok berarti kan ona tenggugelem selingkuh goyo kaya mumpuni kalah maksudnya ngaten niku tenggune nikah meteng dua anak aku kalah aku kalah kalau tenggu tak keingerti ya mas sarmin nikah kui kecil sing susah ping rumate banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga saya 27 tahun belum nikah bukan orang payu ya sorry hello bukan saya kalah karuteng ya sorry hello aku tekan sak prene belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya puas puas hai hai dadaan nambai dalil jelaku kalah karutengmu mula ibu yang rewangi aku dikira reso jawab iso tukang ceramah dilawan kuyonan 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 saya istuklan ikin gembetan tersinggung orang sing arani jelaku kalah karutengmu sing penting jaman sengien sebelas tahun lima belas tahun nikah itu hal wajar karena memang secara biologis dan umurnya nikum pun dewasa jaman biang jaman saniki boca lahir monya kelihat bu lo jaman biang sepuluh tahun iku yuk kan ngomong adine dinodiran yang pedangan liwat masak yuk garap dewe leja masani kibu serbang nganggi tunyuk serbang nganggi tun tun tunyuk masak nunyuk gawe wedang kopi nunyuk godok wedang nunyuk golek boca dimudahkan dimudahkan dengan segala aktivitasnya karena kemajuan zaman maka banyak sak nikki maaf dewasa itu tidak diukur dari umur sebab sak nikki bayi lahirnya kelihat maka sebelas tahun lima belas tahun nikah nikki sudah matang secara biologisnya bahkan matang secara kedewasaan pemikirannya lu zaman saat nikki lari-lari seumuran ikulok tesi ke kanak-kanakan jadi aku ikudu prawan tua ya sorry hello ini masih anak-anak ibu prawan tua ngajinya sampai jam beras sore muntah kontrok aku genah no soalnya nikki wantan titip anak-anak sebab ngajini radhidangu insyaallah sampai jam 2 sore nikki dalam nampi amanah saking panitia amanah ini kewajib disampaikan nik sampai amanah disampaikan waduh bahaya bu soalnya tenggene sarah sulam taufik dijelaskan apabila orang tua meninggal dunia wafat sedoh kok tesih ninggal utang baik utang janji atau utang duit yang kedua ninggal ken wasiat atau nadhar yang ketiga pernah sukeh tapi dereng lungo haji maka warisane durung iso dibagi saya ulang sebelum berikut Assalamualaikum bu 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 nek nek wanten tiang sepuh sedoh wafat meninggal dunia kok ternyata tesih ninggal utang janji utang duit yang kedua ninggal ken wasiat nadhar yang ketiga pernah sukeh kok dereng lungo haji ahli warisnya makso warisane dibagi maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba sarah sulam taufik sing jelas ke lembut tapi pedes pedes binti nah des kenapa saya ngomong begini saya anak jendengan anak anak-anak jaman sakniki hanya taunya dan mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi anak wong keneng anak wong keneng anak wong malah hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung nganti tahunan ratakon takonan ning dalan kepapasan pelengos pelengosan hanya gara-gara rebutan warisan orang mangkat wong singkonya ngapa bentukannya maaf galak tapi ngapso seramah ngapso dasar dasar ini percaya sarah sulam taufik maaf maaf bikin nosew saake nompok bagian warisan kok sing nompok warisan ehli warisnya gak ngurusi masalah utang tanggungan yang sepusing ditinggal among maaf walaupun nompok bagian kata buten mungkin iso barokah jangankan sampe tujuh turunan nombes anak keturunan nombes meteng warisannya sentek gara-gara nampok gini gak ngurusi tanggungan yang sepuh maaf kenapa aku lo sampe menyampaikan begini ketakutan anak yang luar biasa adalah ketika kehilangan orang tua dan orang tua pun paham wong tua siji isong rumah anak wulu kami anak wulu durung mesti isong rumah wong tua siji betul laras mula tanggene kitab namanya kutrul kuis kutrul nik kuartine tetes tetes kuis niku pitulungan datus ana kitab namanya tetes sing pitulungan diceritakan dan disampaikan ciri-ciri ahli waris sing waras nopo onten ahli waris sing ora waras oke ahli waris sing ora waras contoh tiang sepue di utang tanggungan tapi orang gelam nyaru tangi utang tiang sepuh sampai sampai non sewune maring warisane bapak tiang sepue kemaru luar biasa tapi ternyata gak digunakan dengan semestinya ini namanya ahli waris sing ora waras ciri-ciri anak yang solih solihah ahli waris yang waras pertama kerso nyambung silaturahimnya orang tua yang kedua nyaru tangi tinggalan utang tiang sepuh dan yang ketiga kerso lanjut kerserahimnya kenapa terkadang orang tua meninggal dunia kok malah meninggal utang karena ternyata rikolo urib gesange sugenge arep nembung utang karo anak kira penak ono butuh dana gede arep nembung utang karo putrane bok nganti diplorok karo anak mantu ono butuh dana gede akhire ternyata utange karo kerabat karo sedere karo konco bakana utange karo rentenir mulau gengin nopo tipun riwayat anak soleh soleh butuh nambung dongak ke tiang sepuh nanging kerso nyambung silatur kimi tiang sepuh kerso nyaru tangi tinggalan utange tiang sepuh dan ketika kerso ngelakoni amal ingkang soleh sak mangki kulo delasakan amal naikir roto panjang apun dan sangat dan harus saya sampaikan begini amal nanya mumpuni wede gayas pacinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kok medeni temen kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar GP ansor ranting manggung mangu kepala desa sekejamatan pelantungan khususnya kepala desa manggung mangu para anggota dewan dan seluruh para agni donatur di desa manggung mangu alhamdul kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi bahasa planet mana tuh merewangi kecil acap campur kendal di mana merewangi dalam rangka ikut merewangi pembangunan gedung MWCNU pelantungan duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya ngonokui cuma kebablasan goni moco gak pun tan sangat pak ini saat diri lanjut pengawasan dalam dipunti tipi amanah pilih kulap anjas doya rawuk kuantan manik matulis pindah adalah silap turohim yang kedua pengawasan sareng lengkaping tikoni pun bade ditariki disuni sodakoh kintan kintan menawi disuni sodakoh ikhlas itu tenangan naik jenengan ikhlas saya juga ngasih sodakoh ulong ikutu maringi sodakoh bu naik aku gak sodakohan mumprentah 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 tersiar kabar cari aku ustazah carkoni so ngajar sang lakoni dan terus makai sodakohnya dimulai dulu dari saya lanjut dengan persiapan monggo rogoh sak dompet sing boternah store dompet utang disik karo sebelah sesuk gampang disarutangi bapak bapak rogoh sak katok sarungan berarti orang katokan orang popo sak rogoh rogoh pak camat gak ngasih gak apa-apa pak camat aku ya tau sendirilah gaji camat itu kan gak seberapa gaji camat sebulan niku yu aduh karo amplopku sepanggung kuyonan kuyonan pak samat terus panjenangan sotako nanti seikhlas dan sekemampuan panjen ngan ngateng sing dati banyak mendoke sagedendok banyak sing dati bebek mendoke sagedendok bebek sing dati ayam mendoke sagedendok ayam sing dati manuk taro mendoke sagedendok manuk taro sing dati manuk mpred gak usah memasakkan mendoke sagedendok banyak mesakin nanti sesuai kemang sesuai kemang milih jenan badai datus banyak datus emperit datus emperit datus banyak datus banyak mentale piy pelantungan mentale wong suge cita cita ini kepingin dati banyak banyak adalah endok sing ukurannya paling gede dati duit ukuran paling gede satus banyak satus bebek saya kata yang patang puluh manuk daro telung puluh batin mana emperit piro rong ewu lagi kopi besaiki sekilone sing ngenuk beras wis patang puluh ewu kok mosok awes sodakan gue mwcnu korong ewu izin karo kopi nih segal mwcnu kemampuan pan kemampuan pan lalu ppn ubat gelar kotak infak sinambi mulai dari saya terlebih dahulu nanti kotak infaknya akan dimulai kan pengajian berarti sedelok maler pemilu enggak, enggak bunyikan ini sambung asring ke pagi kaliku loh, kalau semantan wantan ini, dalam us, ono sing menitani dan menengar ribu jilbab orang ini ku ngantiku setiap di pengajian NU bunyikan ini ku hadir, tampuk tangan dulu terima kasih ibu siap, ketua muslimat ke dalam, maafkan aku enggak punya non seu tapi sembarangan, kalau punya enggak pun, enggak pun, enggak sangat syukur enggak, 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 enggak bunyikan sudah jadi DPR berapa periode dua, subuh karena lo enggak ngumah-ngumah nih bu kalau bunyikan DPR dua periode saya DPR ini Alhamdulillah dari tahun 95 saya DPR Durung Payurapi dan terus enggak pun kotak infaknya muter, semoga bisa dimulai dulu dari saya kotak infaknya, mulai dari panggung ini, enggak, ini asisten yang baju hitam walaupun asisten tapi kan duitnya, duitnya ya kan kok jengan salah paham kotak infaknya dimulai dari saya sepindah mali, kotak infak ini bukan untuk nambah tapi mutlak kangen pembangunan gedung MWCNU pelantungan ngerti bapak ibu semoga kotak infaknya muter nambi MWCNU salawat sesarengan salu ala nabi Muhammad Allahumma sali ala Muhammad masalul ladhina yungfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sabu asana billah fikulli thumbu latimi atuh habbah piayi senang sotakoh nikuk gambaran petaninan durwiji siji toku lepitu halo halo ulang bali sepindah mali gambarannya piayi senang sotakoh nikuk ibarat nandur wiji siji toku lepitu pas putih om ghe matur mba nowon sangat ghe dari mbak siapa ini mbak nur azimah saking syukur rojo alhamdulillah matur mba nowon sangat mbak eh nikki dipun paringi kembang alhamdulillah ngerti nikki kembangnya durung ke encelokan ono mele alhamdulillah matur mbak nowon sangat makin nikki saking mbak azimah nikki dari mbak mbak sarah dari mana syukur rojo alhamdulillah nikki wis janjian nikki koyokayane alhamdulillah coklat samini oke lorong tunik ya aku mau deno kita alhamdulillah matur mbak nowon sangat nikki dari yang manis memberikan yang manis nikki tipun paringi sakwerno-wernani buket matur mbak nowon sangat nikki nambahin berkah mbak azimah dari mbak sarah ugi saking kecamatan syukur rojo yang jenengan gak usah mawi marinya apa-apa bu saya nangisah mbak marinya apa-apa tetap tak sebut muka-muka panjelas rejek ini barokah rejek ini turah-turah kebaringan keluarga ngadema yang tentrem keluarga ngang semangat ngelakoni ibadah amin Allahumma matur mbak nowon sangat subhanallah nikki saking gugup yang ngone nyewek nikki karo untu bu kraw 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 mbak sarah kraw mbak azimah matur mbak nowon sangat kulah simpen rumi nikki mbak azimah kalian mbak sarah saking kecamatan syukur rojo alhamdulillah manu kecamatan pelantungan marinya apa marinya ampu apa ringaku po matur mbak nowon sangat lagi nikki lakin jelas apa iya jendengalik sodako marinya ngitengkulah matur mbak nowon sangat masalul lazina yungfiquna amwalahum fisa dilillah kamasali habatin mbak azimah asana bilha fikulli sumbulatimi atuh habbah wong sodako kaya denen nandur wiji siji tuku lebitu halo halo nandur wiji siji tuku lebit tuku lebit ilmu matematikanya menungsung gak nyandak karo materi negus di Allah sebab ternyata matematikanya negus di Allah lo kita sodako ping pisang kok langsung tuku lebitu bareng wis dukul pitus setiap tangkai cabangnya satus satus ping pitu pinten pitu ngatus bu tesit ditambah malih janjinya Allah wallahu yoda'ifu lima yasha gusti Allah bakal nambah jumlah pahala karo wong wong sing podo senang sodako amin Allahumma maksud matematikanya gusti Allah nandur ping pisang kok isa tuku lebitu dintan menikon jalan sodako arupi arto mangke gusti Allah mangsula kenteng panjendengan butan mesti arupi arto tapi sakit arupi badannya sehat sehat walang afia buta-buta soling-soling tengpondok ni manut-manut larini ya pinter-pinter keluar gini ada mayam tentrem tapi sakit musibah tapi sakit masalah nikwa adalah ganti sakit jalan sodako arupi arto mugi-mugi sodako kan genolak balan nari krisya amin Allahumma bareng diwaw sakeng sholawat dikir ada mendung alhamdulillah mendung yang belum tentu hujan yang PDKT belum tentu jadian yang pacaran belum tentu kepelaminan yang jomblo belum tentu kesepian puas puas mula dintan menekan jenengan angkini pun diajak sodako niki kanggin bangun gedung mwc makanya niki mbak sarok kali mbak azima maringi sodakoan kali kula bentuknya buket Allah nganakai dipamer jaluk disebut asmane lew kembali namanya sodako ikhlas dan tidaknya disebut atau tidak namanya nikududuk ukuran ikhlas utawi ikhlas kalau gak ada pengalaman pengalaman niki dalam petik saking kecamatan larangan kabupaten berbes kiai wantan mereka nik sodako santunan anak yatim mbak mesti tenggenisasi muharom tapi menawi dipun pet meneko pak wantan inggenisasi ramadhan datus modele piayim riko kau musola utawi masjid kawi tanggal satu ramadhan sampai akhir ramadhan nikukin samin nabung gelari lariatim sak kuate sak kata silahkan manke menawi dipun dulang meneko hasil tabungan dari kau masjid atau musola setiap masjid musola makin nyetorakan teng pusat gedung MWCN ularangan makin setelah didudah dalam satu bulan sakit terkumpul dana sampai 200 juta rupiah lihat 200 juta rupiah menikul dipun bagiakan kali sedoyok lariatim wantan ing desa larangan sehingga setunggal anak yatim menikul pikantuk 15 juta rupiah per anak yatim dan sakit bayari sekolah ngurus tempondok sampai gendandosi dalem anak-anak yatim dan ternyata yang ngisi pengajian di acara bulang dana kaget anak yatim menikul kedah saget sabar amarki biosone dugi menikumu baliknya jam songo dalu setelah sholat darawih bisa naik pengajiannya nanti jam 11 malam kenapa kok diunggahkan dalu sangat karena seluruh panitia punya kesepakatan dana terkumpul untuk anak yatim tapi disebut satu persatu nama-nama orang yang sodakoh contoh pak lurah pitung juta rungatus seket setengah setengah ini ya duit bu dikiranya lajang pak camat sekian pak dan ramil sekian buniken sekian pak sarmin sekian disebut agen dari kaum masjid musholatnya sehingga saya pertama tidak cocok tapi lama-kelamaan bareng saya ternyata niatnya baik adalah setiap anak yatim saget nerima 13-15 juta peranak yatim wah ini saya dan akhirnya ikhlas yang disebut hamba Allah ngasih 12 juta rupiah paling ikhlas mergoti disebut hamba Allah tidak bisa itu bukan ukuran namanya ikhlas mulateng kitab namanya tanwirul kulub ada satu kisah seorang fasik meninggal dunia siapa fasik fasik ini adalah maaf orang melakoni syariat tapi ketinggalan melakoni maksyiat salat 5 waktu dilakoni tapi maksyat berkary contoh siapa yang ini ah banser 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 ini salat 5 waktu dilakoni tapi meriksa ini berubokong yang mendelik mana banser model dijemput Sukorejo bunikan banser aku penasaran banser kok kurang gagah kenapa kok numpah motor lendek banget aku gak sabar gak tekan pelantungan jebule ternyata banser ngiring lendek alon jebule ngarepe pak banser ada bokong numpah motor wantesan seluruh para masyaih kiai menderek hormat kali jenazah kanti nyolati jenazah kui mau masyarakat ngenyolati wana pak camat wana pak lura nyolati sampai-sampai masyarakat petani yonderek nyolati barengpun siap menikah mayit badet disolati ternyata ada dumadaan sirodo keri seorang petani kopi kalau cengkeh duga keri kantun jebule sing di rawih menikah jenazah banser sing rawuk niki keri seorang petani ngkang lusuh baju nepekrak-pekrak sarungnya ngelinting mentul-mentul kesok beker motor peci senieng didelok kiramitayani banget monok ibu dan dilihat sebelah mata sing akhirnya gara-gara tekan keri didelok yaku dudu wong alim akhirnya piamba e sing tak kone keri antuk ke sholat jenazah ting pojokan masjid ting soh paling buri bareng menikah mayit banser ingkang fasik sudah disolati diantar ting makbaro dikubur dan ternyata paswayah dalu komandan bansernya provos bansernya diimpeni ngimpi kerauan mayit banser sebut saja sarmin namanya banser sarmin ini ternyata rawuh teng impene pak komandan banser didelok di dalam mimpinya komandan banser banser sarmin kuimau setelah meninggal dunia malah wajahe cerah wajahnya sumringah dibangunakan omah gedong kali gusti Allah tengkuburane kaya hotel bintang lima fasilitasnya lengkap uripe setelah mati malah kepenak sehingga pak komandan banser di dalam mimpinya bertanya kepada banser sarmin kuimau eh min sarmin bareng mati kok ganteng banget sarmin tak delok ke wajahe cerah kaya randai beban omahmu yapik neng kuburan ini kaya hotel bintang lima wanganan yu enak fasilitasnya lengkap kaya aku penasaran min sarmin aku yang ngerti dewe kaya sholat yodong-dongan wana kwe luka iso bareng mati uripe mupena ngamal muki apa nih ngalam dunia aku dikei ngerti benak kaya mati kaya sampean lanceng banser sarmin kaya jawab aku ya gumun karawaku dewe aku ya heran bareng mati kok kuburan kaya didadak ke hotel karo gusti Allah makanan enak enak fasilitasnya lengkap jebule aku mati mati kepenak ning kubure dudu mergong ngamal tapi mau isok ono wong si nyolati kulo ikhlas nah goro-goro wong kui mau nyolati kulo ikhlas kulo mati ini kuburan kepenak ya Allah siapa si nyolati awamu ikhlas kondate no sampean kuburan kepenak apa si nyolati jenengan kui anu pak kaya carni nanti ya mergi serata nipun bak ya sarni apa aku salah nyebut Oh ya, Surani Ya aku kan duduk mau nge-ne bu Ini aku duduk santri nih Mbak Kiai Surani Ya ngapun tan salah le nyebut Kiai Surani Apa sih nyolati awakmu Ganti ikhlas nih Mbak Kiai Surani Duduk Malah Kiai Surani nyolati aku Ini ngarep-arep amplop Loh Sinyolati jelenan ikhlas Loh ini saudadek ke kuburan Nenjiran suaraku Kis apa? Apa Pak Lura Manggung-Mangu? Pak Lura Manggung-Mangu Malah nyolati aku Karong ngeceranda nih aku Duduk Lura Manggung-Mangu? Duduk Loh terus apa Sinyolati apa Muka ngerti ikhlas Kok isu datake ke kuburan Nenjiran suaraku Sinyolati ku loh ikhlas Loh datake ke suaraku Nenjiran suaraku Nenjiran suaraku Adalah wong sing sholati Nenjiran suaraku Sing sarungnya ngelinting Kaya sok beker motor Bacune lusuh Sing paci senieng Nah wong kui mau Goro-goro wong kui mau Lek nyolati ku loh ikhlas Ku loh malah suaraku Ku berani didate ke suaraku Jenangi siapa Dering dijawab Karo Bansar Sarmin Malah komandan Bansar Terlanjur tangi Bareng tangi Dikawa turun Meneh orang impi Meneh bu Akhirnya pak komandan Bansar Niki penasaran Dicarilah Siapa wong kui mau Sing akhirnya Mertakunan karo tanggo tepali Ketemulah Jebule ternyata Sing nyolati jenazah kanti Ikhlas kui mau Tenanan Hanya seorang petani Cengkeh Dinantinamung kumpul Ngumpul ke godong Cengkeh karo kembangi Ternyata solatnya paling ikhlas Ditaletik karo pak komandan Bansar Ngamalmu kiopo Kau ison dati ke Bansar Sarmin Kuburannya dati suaraku Aku ya Mung derek ya isurani Mergo aku nih Mung sekedar santri Mung sekedar melukiyai Malah dati ke solat paling ikhlas Kenapa kok sakit Kula cerita begini Jarene kitab tanwirul kulub Jarene kitab riyadu solehin Jare kitab azkarunawawi Ternyata mayit Setelah pun pisah Ruh dan jasadnya Ruh niku justru semakin lembut Dan cerdas Mula kenapa Nik nyolati jenazah Niku pake sir Ngimami sholat jenazah Pake suara sing rodo banter Nik disunahkan juga Tidak boleh kebanteran Kenapa kok gak boleh kebanteran Karena ternyata Ruhnya si mayit Niku tesi berada di sekitaran mayit Nik kebanteran Bok mayitnya kaget Allahu akibar Udah kaget malah menyat bingung Tentas gak boleh kebanteran Ngangge suara sir Sing jelas Tapi tidak boleh keras-keras Mula kenapa Saben ruh Saben jasad Justru Setelah pisah karo Jasadnya Ruh pisah karo jasadnya Ruh niku makin cerdas Ruh niku pinter Saking pinter Ruh menawin pun Pisah kali jasad Isau ngerti Siji-siji ini pikirannya Menungsa Singolati jenazah Isau ngerti Oh wong iki mangkat Namung sekedar Ngormati Oh niki Oh wong mangkat Nyolati kula Karena memang ikhlas Oh wong iki nyolati kula Karena memang Kewajiban Jenazah Mula Jarene kitab Tanwirul kulub Saben ruh Tanggalam kubur Duki Sak menikot Tiap dintan Neku indunga Dongane ruh Tanggalam kubur Adalah Allahumma Jal ahli Min ahlil ibadah Tiap dintan ruh Tanggalam kubur Dongane Iku dongane Wong sing podo Nih ngalam kubur Jaluk Didato saken Anak keturunan Wong sing Lajim ibadah Lah kok malah Ono bocah Siaruh Maring kuburane Wong tuane Lah kok malah Tako nomertogel Bah Iki nomere piro Lulah sih lagi Nih ngalam kubur Jaluk didato saken Anak keturunan Nih Sing podo Alir ibadah Kok malah Rueh podo Ditakoni Nomere piro Saya enggak habis fikri Enggak habis fikri Enggak habis fikir Itu kelakuan Diluar nurul itu Ono lari ya bu Mula gengin Napa Sing tesih Urib Ndungo Sing wismati Tetap Ndungo Mung bintane Wak Wong nek tesih Urib Sabendongane Iku Ada kesempatan Untuk diijabah Oleh Allah Dan setiap Dungane Wong tesih Urib Dato saken Ganjaran Pahala Tapi Nek Wong wismati Walaupun Tiap Dino Dungo Tinggalam kubur Ono kesempatan Diijabah Nanging Nanggapik Nanggapikantuk Ganjaran Mula gengin Nopo Kulok jenangan Sedoyo Mumpung Tesih Tipun Paringi Gesang Sukeng Tenggalam Tunya Dungo Engkang Say Say Cari kitab Ashkarunawawi Nek Sholat Fardu Setelah Mocotah Yat Badengat Jengakan Salam Dianjurkan Ditambah Tungo Allahumma Ini As'alukal Huda Wattuqa Wal'afafa Wal'hina Artini Ya Allah Datosakan Kula Wong Wong Sing Tipun Paringi Petunjuk Hidayah Wong Sing Kuat Iman Takwane Lan Moga Moga Dati Wong Sing Hina Gini Wong Sing Sugih Wong Sing Kecukupan Halo Halo Sugih Niku Bukan Wajib Fardu Tapi Sugih Niku Ya Perlu Kula Ulang Kula Ulang Sugih Niku Dudu Fardu Tapi Sugih Niku Ya Perlu Aku Ngomongin Niki Dibantah Mumpuni Mumpuni Aku Yurip Kik Orang Usah Mau Dada Sugih Sing Penting Kik Cukup Gonya Kolah Ke Anak Cukup Anak Ngaji Cukup Ngom Barang Gawe Cukup Ngom Bayari Utang Cukup Ngom Bayar Pajek Cukup Itu Namanya Egocentric Ibadah Ibadah Namanya Egocentric Ibadah Individu Dengan Tuhannya Tapi Bisa Tindak Lui Tindak Haji Bisa Lui Bisa Lui Anak Bocah Yatim Bisa Pengajian Lui Para Donator Agni Bisa Maring Lui Mulai Akhir Ngonten Pengajian Kanjian Muga 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 Kulapan Jastoya Tidak Dike Wong Sing Sugih Tenanan Amin Allah Amin Allah Maka Yang Sugih Yang Kaya Yang Mampu Nginjang Ketika Zulhijjah Geniku Pas Lagi Dinor Yoyo Besar Don Lakoni Sunnah Mu'akadah Lakoni Ibadah Kur Kur Kurban Ngendikane Allah Satu tahun Ada Dua Belas Bulan Tapi Diantara Dua Belas Bulan Ada Empat Bulan Yang Istimewa Yang Tiga Gandengan Yang Satu Agak Misah Tiambakan Empat Bulan Sing Istimewa Menikok Pertama Bulan Saniki Bulan Dul Kaidah Bulan Dul Kaidah Yang Kedua Bulan Dul Hidjah Yang Ketiga Bulan Muharram Dan Yang Keempat Bulan Istimewa Munggu Ghusyalong Geniku Bulan Ro 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 J Romadun Nengar 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 Bewe Banter Salah Jarene Kelalen Lagi Kepanasan Mumpuni Alasan Menawi Romadun Niku Sayyidu Syuhur Bulan Rajanya Bulan Tapi Niki Sekawan Sasi Ingkang Istimewa Munggu Gusti Allah Pertama Dhul Qaidah Kedua Dhul Hijah Yang Ketiga Muharram Dan Yang Keempat Bulan Ro J Romadun Mabuntan Pak Lura Pak Lura Piyai Meriki Manggung Manggung Menawingan Dikan Ro J Niku Rajab Nopo Rejab Rejab Lera Skiyai Menawingan Dikan Ro J Rejab 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 Pantesan Aku Ngomong Ro Jawabannya Madu Karena Biay Meriki Nek Nge Dikan Ro Rejab Nek Rejab Ya Wisa Rapopo Rapopo Ngenjang Persiapan Bulan Dulhijah Seng Seng Soge Soge Podong Lakoni Kur Kur Kurban Tapi Nek Soge Kok Belum Berkesempatan Kurban Ya Gak Papa Sih Cuma Masa Ya Umah Lantai Loro Gelangnya Selengan Dingo Kabe Alih-alih Sak Keong Keong Kalungnya Dawane Tekan Wudel Masa Waduh Si Jorah Ketuk Kan Isinkara Wudel Inyong Tentanggan Pak Haji Pak Haji Nek Ketuk Kali Kya Kya Alhamdulillah Kya 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 Nek Saben Tahun Nek Mesti Kurban Sapi Soalnya Keluargan Kya Kabe Tiang Pitu Datus Rutin Tiap Tahun Nek Kek Kurban Nek Sapi Setunggal Nah Tapi Tahun Ini Rodo Benten Kya 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 Baden Nyembeleh Sapi Limousin Harganya Seket Telu Juta Lan Alhamdulillah Rencana Mergo Iki Sapi Negede Rego Seket Telu Juta Kula Baden Tanglet Nek Sapi Limousin Rego Seket Telu Juta Iku Lek Kurban Isong Gawang Walu Nopo Mboten Gawang Walu Maksudnya Dospundi Pak Kaji Kya Kya Tanglet Maksudnya Ngetan Niki Kano Pak Kya Kula Niki Kan Maksudnya Kula Umurnya Saat Niki Pun Setahun Setengah Nah Maksud Kula Kan Sapi Limousin Kui Gede Nah Put Kula Tese Cili Umur Setahun Setengah Ikut Tak Pangku Saket Boten Nikun Niatik Kula Nikwa Put Nikun Tak Selempet No Mula Sapi Limousin Seket Telu Juta Iso Kang Gawang Walu Nopo Boten Ternyata Kya Kula Walu Tapi kan Put Nengan Umurnya Tese Setahun Setengah Sabine Gede Mertata Ero Duangil Ope Beli Sabine Dungur Mencolok Teki Rodo Susah Nah Ben Put Nen Sampen Iso Mencolok Kiku Dono Banci Aneh Kudono Unda Unda Aneh Kena Sing Keneng Gom Adal Nah Ikuti Tukoke Banci Kan Wadu Siji Pak Haji Tanggane Kula Jawab Mulai Percuma Aku Tak Kudono Baik Iku Hukum Ngo Kui Pak Haji Saling Apun Neki Kula Jelas Kan Mergo Ada Satu Organisasi Tapi Maaf Bukan NU Ataupun Saya Juga Gak Tahu Neki Dari Organisasi Apa Tapi Muncul Di Kabupaten Cilacap Adalah Organisasi Yang Membolehkan Dan Mengajarkan Ke Masyarakat Awam Di Perkampungan Kurban Kambing Satu Bisok Kango Wong Sak Keluarga Lagi Ramai Tengka Bupaten Geng Kuloh Engkang Dipuntujun Neku Adalah Daerah Cipari Cilacap Bagian Perbatasan Antara Jawa Barat Dan Jawa Tengah Dan Ternyata Hake Sing Melubu Ono Basing Melulan Percoyok Dan Isok Kadut Maring Organisasi Ngona Kui Sintan Sing Kadut Yoyok Wong Model Pelit Pedit Pedit Dil Bakhil Kucerin Jelantir Sing Upile Koyok Kudanil Ternyata Memang Ada Hadis Riwayat At-Tirmidhi Malah Geng Menjelaskan Bahwa Dulu Kanjeng Nabi Pernah Kurban Kambing Setunggal Dinyatakan Kurban Piyahisa Keluargane Kanjeng Nabi Bahkan Seluruh Umat Muslim Pikantuk Berkah Saking Kanjeng Nabi Anggini Pun Kurban Kambing Setunggal Sing Akhir Gero Hadis Nik Waw Dipun Ambil Oleh Organisasi Tersebut Untuk Mengajarkan Kurban Kambing Satu Bisok Keng Wong Sak Keluarga Jebule Kui Organisasi Salah Paham Gak Ngerti Asbab Bulwurud Asbab Bulwurud Sebab Musabab Hadis Nik Kanjeng Nabi Melampai Ngelakoni Onok Kambing Setunggal Isong Kurban Wong Sak Keluarga Jebule Ternyata Wek Dal Niku Kanjeng Nabi Sawa Kaparingan Ujian Pagebluk Paceklik Panjang Persis Kadus Pandemi Sampai Beberapa Tahun Kanjeng Nabi Menikuti Peringi Ujian Paceklik Radu Panjang Seng Akhirnya Soge Soge Melarap Dadakan Seng Akhirnya Kanjeng Nabi Tersisa Kambing Setunggal Tetap Disembelih Ketika Kurban Idul Adha Untuk Menggugurkan Kewajiban Melakoni Sunnah Mu'akadah Melakoni Kurban Seng Akhir Koro Hadis Niku Tiang Onose Salah Paham Intinya Zaman Saat Niki Kan Pun Botan Nonton Tiang Melarap Artinya Dalam Satu Kampung Niku Nggak Ada Miskin Kabeh Niku Zaman Kanjeng Nabi Memang Satu Kampung Dipun Paring Ujian Sampai Beberapa Tahun Pandemi Pagebluk Paceklik Panjang Akhirnya Kurban Kambing Satu Dinyatakan Kambing Sedoyo Umat Muslim Ting Alam Bunyo Nah Senik Nonton Satu Kampung Miskin Sedanten Nyatanya Dintan Menik Pengajian Seluruhnya Ikut Berpartisipasi Sampai Kulah Gadah Guru Teng Malaysia Dalam Organisasi Para Wong Sug Agnya Ngirim Ngirim Dana Ke Afrika Selatan Karena Afrika Selatan Kata Yang Islam Tapi Disana Sangat Sangat Kekurangan Sehingga Antuk Kekurban Dana Dari Malaysia Dikirim Teng Afrika Selatan Indonesia Indonesia Pun Banyak Yang Demikian Lasa Niki Boten Nonton Satu Kampung Melarat Kabeh Nggak Ada Nyatanya Niki Sing Numpake Motor PCI Malah Nompok BLT Sing Kalung Ngedow Takan Wudel Malah Nompok PKH Betul Laras Berarti Sudah Nggak Ada Miskin Teng Indonesia Cuma Banyak Yang Nggak Sadar Diri Nggak Sad Nggak Sad Nggak Sadar Mulan Niki Sing Soge Soge Tursadar Diri Ngenjang Ketika Idul Adha Kon Podong Lakoni Nyembele Hewan Kurban Kok Belum Berkesempatan Kurban Sapi Lembu Ataupun Kebo Nggak Papa Tapi Disunahkan Oleh Kan Jan Nabi Sing Soge Tetap Derek Nyembele Ingon Ingon Yang Berbentuk Unggas Tadi Wong Soge Kok Deren Kurban Sapi Lembu Ataupun Mendo Kambing Ataupun Kerbau Nggak Papa Tapi Disunahkan Oleh Kanji Nabi Tetap Pas Adha Nyembele Ingon Ingon Nede Sing Bentuk Unggas Halo Sebelah Kanan Assalamualaikum Ibu Ibu Kagungan Gada Ingon Ingon Gada Alhamdulillah Apa Ingon Ingon Due Apa Kucing Ya Bener Tapi Kan Itu Bukan Unggas Pak Ya Ingon Ingon Unggas Ayam Bebek Mentok Nih Namanya Unggas Disunahkan Sing Soge Nggak Melu Kurban Tetap Nyembele Ingon Ingon Unggas Bia Mbak Bapak Bapak Sebelah Kanan Masak Niki Pak Sama Dari Ditang Letih Assalamualaikum Menurut saya Bapak Bapak Kagungan Gada Ingon Ingon Apa Badan Gada Apa Ingon Ingon Pak Manuk Ngalamat Ya Salah Lek Takun Aku Kagungan Ingon Ingon Gada Sing Unggas Ya Apa Man Ya Nggak Apa Si Pak Nih Nggak Usah Mau Disembele Pak Manuk Lengko Daging Apa Malah Manuk Sing Lengko Matane Ata Pak Ata Disembele Barang Sigi Sigi Netil Pak Nih Sampai Disembele Malah Sing Wuduh Ibu Ibu Pak Ata Disembele Ngalamat Salah Takun Aku Ingon Ingon Manuk Ingon Ingon Ya Sing Ayam Bebek Mentok Ketika Idul Adha Sing Soge Dari Berkesempatan Kurban Sapi Ataupun Kambing Silahkan Kui Unggas Ingon Ingon Nih Disembele Nggak Ingon Ingon Nih Tukuh Daging Ayam Orang Kita Setengah Kilo Dimasak Rica Sing Enak Ketika Idul Adha Dalam Rangka Menghilangkan Rasa Tomak Menghilangkan Rasa Serakah Menghilangkan Menghilangkan Rasa Ngeragas You know You know Ngeragas Ngeragas Is a Mangas Mangas Ngeragas Ki Opo Bae Doyan Cekilan Niku Leres Nenggion Kulah Mbak Tenenten Bahasa Cekilan Samin Niku Ngeragas Opo Bae Doyan Cekilan 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 Nopo Onteng Tenggene Plantungan Manggung Mangu Ona Wong Sugih Cekilan Kata Wong Sugih Cekilan Kui Bicari Ngak Kune Sukih Nggak Melu Kurban Malang Ada Para Bagian Cekilan Ngece Ke Balura Balura Nginjing Teng Manggung Mangu Sing Nyebeleh Kurban Sapi Lembu Kalian Mendon Sampai Berapa Ekor Subhanallah Jaring Antirak No Detung Sombong Banget Lurah Tandane Manggung Mangu Biayene Soke Soke Korona Sing Amin 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 Allah Manggung Mangu Sapi Karwadu Sing Antirak Nede Tung Jari Lurah Sombong Banget Sugih Tapi Cekilan Jaring Akune Sugih Nggak Melu Kurban Melanggar Parbagian Jaring Lurah Eh Waduh Sing Ngancur Akhir Nede Tung Sabine Manggung Manggung Nanti Nelikur Mosong Nanti Setengah Lima Soret Daging Dung Tekan Kene Nge Terlanjur Bumbu Nedi Uleg Sunduh Sabe Disiap Siap Nge Nge Bakok Tepes Dari Areng Moso Sabine Melik Kero Tekan Kene Iku Jenenge Cekil Jenenge Gragas Gragas Maka Yang Menerima Bagian Daging Kurban Ditujukan Untuk Si fakir Si miskin Si duafa Yang Sugih Kenapa Disuruh Masak Sendiri Oleh Kanjian Nabi Baga Ngar 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 Arap Terlalu Bagian Itu Bukan Soda Kuan Tapi Hadiah Hadiah Ngar 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 apa kok mengakui satu ku dewe maksudnya nek dadi wong suge sing orang kurban ini ngonokwi dan gak ngarep-ngarep kan pada masak dewe daging ayam nyembele ayam dewe sebab sing dituju untuk menerima kurban adalah khususnya utamanya untuk orang yang fakir miskin dan Tung Ava si nyembele kurban ya tetep untuk bagian tapi hanya beberapa persennya saja sing tutamakan si miskin lah yang namanya miskin kan enggak punya kulkas ini kemudian dijelasakan sekalian gamblang lah miskin kan enggak punya kulkas lah panitia kurban KBKB sing dituju si miskin ya dagingnya ya tengkile ya tetelane ya ndase sak buntut-buntut diantar karonggone si miskin lah kan miskin enggak punya kulkas dike entonggo podo-podong di daging akhirnya oleh si miskin karena dimasak malam bau bilimu badir enggak telas akhirnya dagingnya kurban oleh si miskin dijual diuangkan dicari kemanfaatannya hukumnya boleh sing payungan karong ucap yes kanggo si miskin sing suki yombotan pareng bagiannya disade tak ulang tak ulang boleh bagian daging kurban diuangkan tapi untuk si miskin sing suki enggak boleh haram bu kok sampai bagian daging kurban disade eh mumpuni orang tak dol iya enggak didol tapi dicari keuntungannya daging kurban nah idul adhat atau rongew selikur rolikur telulikur disimpenting kulkas freezer sengocok argomodal hajatan mantu anak lanang anak wang keneng 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 wang cakelan datus eh walaupun itu enggak dijual tapi ono niat nih ono niat mencari keuntungan dicari keuntungannya ngeen iku wau nge nyuguh tamu akhirnya ternyata daging kurbane digilingkan didato saken bakso nge nyuguh tamu ngeen iku enggak boleh kecuali si miskin ngeen ngapuntan sangat si miskin enggak papa nyuguh tamu ono ni memang bagian daging kurban enggak papa tapi kalau yang kaya nerima bagian daging kurban kok dikumpul-kumpul lagi malah nggak nyuguhi tamu dikumpulan pareng kalau dimasak untuk sendiri dan keluarga boleh yang enggak boleh adalah diniakan untuk dicari keuntungannya supaya nopo klon jelas akan begini sepindahkan ke pemahaman sendiri yang kedua supaya Mbeten salah paham terus ting masyarakat dan tetap si miskin menerima hak dan sesuai dengan porsinya ngateng nge Bapak Ibu anu tambah panas nge yo aku ngerti mergonjonean maju-maju tekan gini soale Nek Nek kita tambah panas aku kiwongi gak tekan Bu es tuh jaminan 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 ini jaminan jam-jam sepuluh jam sepuluh waktu Indonesia manggung-mangu terus ting manggung-mangu ki jamin mundur berarti manggung-mangu pintar pintar ngapusin jam rolas kurang sepuluh menit kalau mau menggagasik loh jam sedoso langgung sedoso menit nekim pun jam 12 kurang sedoso menit batin jam pun cukup ya Hai lanjut lanjirankan kepanasan Bu Hai beton apa-napa Kulo sing apa-napa soalnya saking merikik lo tesipin dateng batang saking batang makin dalu tesitang pemalang ya Alhamdulillah resikone dadewong ayuki nge nebo hehehe kuyonan kuyonan orang ngaju ngaku ayuki ga ono sing aku ayu batinu tandanya orang ayu yopi meneh sing ngayuki jenengan mergonjalan ayuki mergawis payu Hai sindurung payuki durung ketok ayu ngono aku ya sadar diri nggak papa Mas Harmin puas-puas Pak Cermat Maturin Bandung sangat rawipun Pak Cermat satu kehormatan bagi kami kami masyarakat dan keluarga besar GP ansur kagungan hajat Masya Allah ajaran kersondera akan konsantin dan menikah ngopo mali poro remok yai yang dari hadir langsung dan memberikan bimbingan pengarahan tumatang kami Maturin Bandung sangat kereki ya mudah-mudahan poro kiai kita pasang kapal yang sehat panjang yuslo kersani salam bimbing warga masyarakat wantang pelantungan amin Allahumma sebentar ada informasi dari panitia pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi singwiskadung tindak karong ucap lah orang popong aku rondo ngono jari ngapuntan ngapuntan sama keda akan dimami langsung oleh romok yai tetap akan disini terlebih dahulu karena kita direk hikmat mengaminkan doa hingga semakin tipun imami romok yai semoga bapak ibu anggota dpr tingkan dari hodir wantan-pawasan dintan menikah ibu niken sarang calon-calon anggota dpr tingkan lintune Maturin Bandung sangat Pak Lura Manggung-Manggung Maturin Bandung sangat kereso mengayu bagi olan mendukung men-support kami GP asur ranting Manggung-Manggung Pandaramil uki Maturin Bandung sangat beserta koramil kecamatan pelantungan dari hodir Pak kepala desa saking desa nopo mau nigi Harjodawa tirta mulia Alhamdulillah kinerah hadir Maturin Bandung sangat rawipun Anda tersakan berkalan semangat giroh wantani masyarakat pelantungan menikah Maturin Bandung sangat mudah-mudahan saat diberi doa maki panjang kontur kanti lujung itu tolir ingkali sakit sabi kalau menopo sakit pinang gimali sanes majelis amin Allahumma Kulauan Panjera seti pun tetap akan imani ditetap akan islami ditambah ikhsani para dengan sehat panjang yuswa yusingka manfaat ingkang barukah pungkasan yuswakan tihusnul khatimah amin Allahumma doa tipun imami kalian ramu kiai saking kalau saya susto ilapati makin pampuntan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikumu nafsi bitakwa Allah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh satu dua tipun imami kalian ramu